Baik anak-anak, silakan kalian juga ikut membuka LKPD yang telah ibu bagikan. Nah, pada LKPD ini kemarin kan kalian telah menyelesaikan di pertemuan satu melakukan percobaan jenis bahan balon yang tahan pecah. Kemarin kita sudah presentasi, sudah menarik kesimpulan, membuktikan hipotesis. Sekarang untuk pertemuan yang kedua, kita akan melakukan percobaan menggunakan simulasi interaktif. Nah, sama seperti pertemuan kemarin, yang pertama kalian harus mengisi identitas kelompok, anggotanya siapa saja, seperti itu. Dan ada petunjuknya, ada tujuan, ada rungusan masalahnya, sudah ibu tulis. Nah, bagaimanakah hubungan antara tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup pada suhu tetap? Nah, setelah kalian diskusi dengan kelompok, nanti kalian harus menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu sebelum melakukan percobaan ya, ditulis di sini. Di sini ibu juga sudah berbaik hati menuliskan dasar teori, silakan dibaca kembali. Ini sudah termasuk ringkasan ya, dari hand-out. Oke, kita lanjutkan. Di sini, untuk simulasi interaktifnya, ibu memilih aplikasi PET. Nanti untuk linknya, ibu bagikan di WA Group. Silakan dibuka, kalian bisa mengoperasikan secara online atau mendownload terlebih dahulu. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Untuk PET-nya kita skip aja ya, karena nanti ibu akan menjelaskan tersendiri. Jadi, alat dan bahan percobaan kita hanya PET dan alat tulis. Untuk langkah percobaannya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini untuk setiap kelompok, variabelnya harus berbeda. Jadi, tidak boleh sama plek. Selanjutnya, untuk hasilnya, setelah kalian melakukan simulasi, nanti kalian isikan data hasil percobaan pada tabel ini. Setelah itu, kalian juga diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ibu tuliskan. Seperti yang pertama, hasil diskusinya terkait teori kinetik gas sesuai percobaan itu seperti apa? Kemudian, hubungan panjang kotak dengan volume gas itu seperti apa? Kemudian, hasil perkalian tekanan dan volume pada hasil percobaan kalian itu akan seperti apa? Nah, nanti kalau sudah dapat data, kalian olah datanya di Excel dan kalian akan mendapatkan grafiknya seperti apa. Yang terakhir, kalian harus menuliskan kesimpulannya. Oke, seperti itu. Silahkan dipacari LKPD-nya. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Jadi, sekarang ibu mau membagi kelompok. Kelompoknya berbeda ya dari yang kemarin biar kalian bisa bekerjasama dengan teman-teman sekelas. Untuk hari ini, kelompoknya ibu bagi sesuai absen. Untuk absen ganjil menjadi kelompok satu yang beranggotakan Isna, Irgi, dan Sevia. Untuk absen genap, itu kelompok dua ya. Ada berda dan deska. Apakah bisa dimengerti? Oke, karena kita tadi sudah belajar di LKPD, sekarang ibu akan praktek langsung bagaimana cara mengoperasikan PET-nya. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Alhamdulillah. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan ya. Di sini ada untuk balon udara, ada helium. Nah, di sini kita menggunakan yang gas properties, dengan gas ideal. Sekarang, pertama-tama ibu akan jelasin dulu tools-nya. Apa saja yang ada di PET ini. Yang pertama, kita mulai dari yang sebelah kanan. Di sini terdapat constant parameter. Di sini merupakan variable kontrolnya. Ibu, kelompok saya ingin mengontrol volume. Ya, berarti yang dipilih volume-nya. Ibu, kelompok saya ingin mengontrol temperatur. Silahkan dipilih temperaturnya. Namun, ibu tekankan sekali lagi, tolong lakukan percobaan sesuai LKPD. Apa yang harus dikontrol, apa yang harus dimanipulasi. Nah, ibu akan cek pemahaman kalian di situ. Selanjutnya ada gas in chamber. Nah, nanti ini akan muncul apabila kalian telah memompanya. Selanjutnya, untuk grafitinya dibiarkan 0 saja. Untuk tools dan option, kita menggunakan measurement tools. Apabila ibu klik, maka akan banyak pilihannya. Untuk percobaan kali ini, kita hanya memerlukan layar tool di checklist dan juga penggaris di checklist. Nah, di sini kan muncul layar tools. Di sini ada penggarisnya. Selanjutnya, terkait advance option. Kita klik. Nah, di sini karena ibu ingin mengontrol temperatur, jadi di sini juga harus di klik. Seperti itu. Nanti kalian mau kontrol berapa, nanti kalian bisa ganti angkanya di sini. Untuk reset, mulai dari awal, kalian bisa klik ini. Selanjutnya, untuk bagian yang sebelah kirinya, di sini sudah ada orang. Orang ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya kotak yang ingin kalian gunakan. Selanjutnya, di sini ada tekanan dan tinggi yang ingin kalian gunakan. Nanti kalian atur sendirilah sesuai keinginan kelompok kalian. Selanjutnya, di sini ada temperatur. Selanjutnya, di sini ada barometer untuk mengukur tekanan. Di sini ada pompa. Apabila kalian naik turunkan, itu akan keluar gasnya. Apakah bisa dimengerti sejauh ini? Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu contohkan sekali untuk mengambil data. Ingat, Ibu tadi sudah mengkontrol temperaturnya. Karena Ibu mengkontrol temperatur, maka yang bagian bawah harus di-set list. Setelah itu, Ibu ingin menggunakan ketinggian maksimal, yaitu 5,30 nanometer. Jadi, Ibu taruh sini. Selanjutnya, Ibu ingin besar kotak ini sebesar 5 nanometer. Sepanjang 5 nanometer. Jadi, untuk mengukurnya, kalian ambil yang bagian dalamnya. Dipaskan angkanya. Yang bagian sini tinggal ditarik ke 0. Dipaskan ya. Setelah pas, selanjutnya itu kalian memumpakan gas. Nah, gasnya kan keluar. Kalian bisa memantau di sini. Ada berapa banyak gas yang kalian dapatkan. Misal Ibu ingin cuma 100. Jadi, kan di sini kelebihan 9, bu, ngaturnya gimana? Tinggal dikurangnya saja. Sudah 100 ya. Jadi, nanti kan kalian dapat tuh tekanannya berapa, tingginya berapa, panjang yang kalian gunakan berapa, kemudian temperaturnya berapa. Nah, kalian masukkan ke dalam tabel percobaan. Yang ini tadi ya. Nah. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Saya ingin dulu. Terima kasih.